Eh, BTW, itu Pol Pop, mbak, dulu masuk Islam gara-gara lu ya, Teg? Bukan gara-gara gua, karena idahnya Allah itu, man. Gua juga mau tuh masuk Islam, kayak dia. Yaudah, tinggal siadat aja, gampang kan? Tapi ntar dulu, Teg, masih ada satu pertanyaan di benak gua. Tapi lu jawabnya pake logika, ya? Ini nih, malah sebuah sama lu nih, do. Lu kalo nanya itu cuma buat main-main doang. Enggak, enggak, enggak. Kali ini beneran asli, udah gua gak main-main. Yaudah, kan, buruk-buruk. Jadi gini nih, Teg, gua tuh sebenernya udah percaya sama Allah, gitu ya kan? Tapi gua masih belum yakin banget, gitu loh, 100%. Karena gua masih belum bisa ngeliat wujudnya, gitu loh. Jadi gua pengen ngeliat Tuhan gua, gitu loh, Teg. Oke, sekarang gua mau nanya sama lu. Lu punya dua bola mata enggak? Ya, punya lah. Nah, coba sekarang lu lihat dua bola mata lu itu. Ya, enggak bisa lah. Gimana sih? Eh, bisa sih, pake cermin. Yang gua minta, lu lihat dua bola mata lu. Bukan pake cermin. Kalo pake cermin, lu ngeliat mata lu sendiri. Peraturannya harus lihat dua bola mata lu. Enggak bisa lah, Teg. Gimana mungkin lu percaya, lu yakin lu punya dua bola mata, tapi lu nggak bisa ngeliat dua bola mata lu. Mana coba sini, gua mau lihat sekarang juga. Ya, mana bisa kayak gitu lah, Teg. Yaudah, coba sekarang lu pegang ini. Mana? Ini? Nah, coba sekarang lu deketin ke mata lu. Lu bisa lihat enggak? Ya, kagak-kagak kelihatan lah. Ini gelap gini. Gimana mau ngeliat? Nah, logikanya, kalo optik itu terlalu besar, maka pandangan kita nggak akan sanggup ngeliatnya. Ingat, Allah itu maha besar. Bumi beserta isinya itu kecil, termasuk lu, butirin debu. Kita lah yang nggak akan sanggup melihatnya. Karena penglihatan kita dan pikiran kita itu terbatas. Ngerti nggak sekarang? Iya, iya, ngerti, Teg. Nabi Musa aja nggak sanggup melihat Allah. Apalagi lu, dok. Coba, kalo emang lu masih mau maksa, mau ketemu sama Tuhan, lu tahan nafas 10 menit. Udah, itu aja, coba.